Jumpa lagi pada tutorial IDR Corner bersama saya Indra. Setelah liburan beberapa minggu, akhirnya saya kembali lagi untuk membuat tutorial pada channel ini. Dan saya mohon maaf untuk komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya balas, karena saya baru kembali online pada saat ini. Baik, pada tutorial kali ini kita akan rilis aplikasi yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu aplikasi pada tutorial sebelumnya, yaitu MyTaskApplication. Aplikasi ini. Oke, baik. Kita langsung saja merilis aplikasi ini menjadi apk. Itu dapat dibagikan atau dapat di-install pada smartphone yang lainnya. Dan bisa juga kita letakkan pada Google Play Store. Oke, baik. Saya buka Visual Studio Code. Ini aplikasinya MyTask. Langkah pertama untuk membuat aplikasi, kita buka pada folder Android. Oke, ini dia folder Android. Terus pada folder app, build griddle. Di sini kita pastikan dulu aplikasi ID-nya sudah kita ganti dengan nama aplikasi kita. Di sini ada contohnya, com.idr.corner.start. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita persiapkan adalah icon untuk aplikasi kita. Jadi, icon itu terdapat pada folder app, masih di sini. Folder sr3 di sini. Terus, My. Baru folder res. Guys, saya akan buka pada Windows Explorer saja. Oke, MyTask. Di sini pada Android, lalu aktifis, service, my, lalu res. Oke, di sini ada mid-map, mid-map. Ini adalah icon-iconnya. Oke, ini icon standar marker. Dan di sini terdapat beberapa ukuran yang berbeda untuk icon aplikasi kita. Oke, Anda bisa membicarakan icon-nya, ukurannya disesuaikan dengan icon yang ada di sini. Namun, saya lebih suka dengan metode replace gambar ini. Oke, cukup di contoh, misalnya yang pertama ini. Oke, ini saya masukkan ke Adobe Photoshop. Oke, selanjutnya saya tinggal mengambil icon yang akan saya gunakan. Oke, saya akan melakukan ini untuk semua icon yang ada di sini. Oke, selanjutnya saya ingin mengambil icon yang ada di sini. Oke, sekarang kita coba untuk running hilang aplikasi ini. Oke, stop dulu. Lalu, kita jalankan kembali, F5. Oke, di aplikasinya. Apakah icon-nya sudah berubah atau belum. Oke, ini dia, MyTask. Icon-nya sudah berganti menjadi icon yang baru saja kita buat. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan nama untuk aplikasi kita ini. Karena di sini namanya, oh, di sini MyTask ya. Ini namanya sudah MyTask. Jika Anda ingin merubahnya lagi, itu mengganti namanya kita buka Android Mindvist XML-nya. Oke, di sini ada label-nya, MyTask. Kita ganti dengan huruf besar mungkin. Oke, selanjutnya kita akan membuat K.JKS-nya. Nah, di sini sebelumnya kita buka dari website Flutter.id. Di sini. Di sini ada bagian dokumentasi. Jadi, di sini ada bit and release for Android. Oke, kita akan mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Yang pertama kita akan membuat ini. Create Keystore-nya. Oke, jadi perintah di sini saya copy saja. Copy. Lalu kita buka visual studio code. Kada terminal. Oke, di sini saya pastilkan perintah tadi. Selanjutnya yang perlu kita ubah adalah ini. Alamat Key.JKS-nya ini mau kita letakkan di mana. Oke. Jadi ini saya. Saya akan letakannya pada C. Selanjutnya user. Ini adalah nama user-nya ya. Oke, jadi posisinya adalah RG. Oke, kita akan letakkan Key-nya di sini. Baik, di sini langsung saja saya enter. Ini dia minta password. Kita buat password-nya. Sebagai contoh, saya buat 1 sampai 6. Enter. Kita pilih first and last line. Buat Indra. ITR corner. Game organization. Saya kosongkan. City. Jawab Tanjung. Sini. Saya ngeprovinci. Capri. Oke. Jawabatkan saja. Setelah ini kita buat yes. Jika sudah benar semuanya. Oke, dia minta password lagi. Saya akan memasukkan password yang sama seperti tadi. 1 sampai 6. Oke. Kita lihat. Jalatah kita sudah berhasil membuat key.jks-nya. Pada folder-nya. Ini dia. Klik selanjutnya kita akan membuat sebuah file untuk properties keystore kita. Jadi pada Android folder di sini. Saya akan membuat file baru. Yang bernama key.properties. Key.properties. Oke. Di sini kita akan membuat properties itu kecilnya. Biar cepat kita copy saja di sini. Oke. Ini dia. Jangan minta kita membuat key.properties. Nah, ini saya copy. Untuk file key.properties-nya. Oke. Pas. Terus ini. Nah, ini password yang kita gunakan tadi. Ini saya buat 123456. Baru bikin password-nya yang sama tadi. Nah. Nah, lokasi dari key kita tadi. Yaitu di C. Di C. Abu Khalid. Key. Dot jk. Oke. Di user. Abu Khalid. Key. Dot jk. Oke. Selanjutnya kita buka lagi. Dokumentasinya. Ini. Sign in Gradle. Jadi kita buka. Build Gradle yang ada di folder apk. Oke. Folder apk. Ini ada build Gradle. Ini. Kita diminta menambahkan. Bagian ini. Pada Android. Coffee. Berarti. Pada Android. Di sini. Di atasnya. Kita pastikan kode tadi. Oke. Selanjutnya pada build type. Di sini. Oke. Ini build type. Di atasnya kita tambahkan ini dulu. Copy. Oke. Kita tambahkan. Saya ingat pada ini masih lebat ya. Ini kita ganti jadi release. Oke. Bisa copy. Copy. Set. Oke. Save. Selanjutnya kita coba merilis aplikasi ini. Pada terminal. Ini kita buat. Flutter. Build apk. Enter. Sepertinya sudah selesai. Release aplikasi. Ukur selesai 11.3 menurut. Oke. Untuk melihatnya. Kita buka pada project kita tadi. My task. Lalu ada build. Ini ada. Apk. Output. Apk. Ini ada release. Oke. Sudah. Apk. Aplikasi kita. Sudah berhasil kita buat. Oke. Nisi copy. Kita akan pindahkan ke desktop. Kita ya. Oke. Ini sepertinya tidak digunakan lagi. Oke. Kita sudah berhasil membuat apk. Untuk aplikasi my task. Dan selanjutnya. Aplikasi ini dapat anda copy kan langsung. Kalau smartphone anda untuk di install. Bisa letakkan di website anda. Untuk dibagikan. Atau cara yang lebih baik. Kita akan memasukkannya pada. Google Play Store. Oke. Untuk tutorial yang selanjutnya. Kita akan memasukkan aplikasi ini. Pada Google Play Store. Untuk itu. Bagi anda yang belum berlangganan. Silahkan klik tombol subscribe. Dan memberikan like. Jika anda merasa video ini. Bermanfaat untuk anda. Oke. Sekian dari saya. Sampai jumpa pada tutorial yang selanjutnya. Sampai jumpa.